Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi, saya Aksa Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai 3 negara dengan kualitas pendidikan terbaik di dunia Oke, kita lanjut saja Negara pertama adalah Finlandia Siapa sih yang tidak kenal Finlandia dengan sistem pendidikan terbaik? Di sana itu tidak ada ujian nasional Tidak ada seragam sekolah Biaya pendidikan di sana itu gratis Mulai dari primary school sampai high school Kemudian, sekolah di sana itu dimulai usia 7 tahun Jadi tidak ada sekolah-sekolah TK yang usia 4-5 tahun Itu mereka mulainya sekolah itu 7 tahun Kemudian di sana itu Ditanamkan kecintaan membaca sejak usia dini Jadi sejak kecil itu anak-anak sudah dibiasakan untuk membaca Seperti itu Dan di sana, di Finlandia itu Hanya orang-orang terbaik yang bisa jadi guru Hanya lulusan-lulusan terbaik yang bisa jadi guru Jadi mereka di sana itu Kualitas guru itu memang number one Jadi misalkan di kampus Kamu lulusan 10 terbaik di jurusanmu Maka kamu bisa daftar jadi guru Kalau kamu lulusan misalnya di atas 10 atau di atas 20 itu Tidak bisa daftar jadi guru Jadi harus memang lulusan-lulusan terbaik yang bisa daftar jadi guru Kemudian di Finlandia itu Salah satu negara dengan gaji guru tertinggi di dunia Jadi gaji gurunya itu tinggi Memang di sana kesejahtera guru itu sangat diprioritaskan Seperti itu Dan yang terakhir adalah kurikulum pendidikannya Kurikulum pendidikan terbaik di dunia itu juga ada di Finlandia Di sana itu orang belajar santai, menyenangkan Dan terkesan informal Tidak seformal di sini, di Indonesia ya Yang kayak kita masuk dalam kelas, duduk, belajar Guru menjelaskan, siswa mendengarkan, mencatat dan sebagainya Itu sangat formal Kalau di sana itu dia lebih informal dan menyenangkan Banyak praktek Mereka learning by doing Jadi betul-betul teori praktek, teori praktek, teori praktek Dan banyak dilakukan di luar kelas, di laboratorium Seperti itu Kita kan di sini dominan di dalam kelas Semua, all, pembelajaran itu dalam kelas Padahal kan bisa di luar, kemudian praktek, di lab, dan sebagainya Yang kedua adalah Kanada Kanada ini adalah salah satu negara di bagian Amerika Utara Kanada ini memiliki standar pendidikan yang sangat tinggi Salah satu yang tertinggi di dunia Amerika Pemerintah mengeluarkan anggaran yang sangat besar untuk dana pendidikan Kemudian di sana itu biaya pendidikan rendah Di sana memang tidak gratis, tetapi biaya pendidikannya rendah Sehingga banyak pelajar-pelajar mahasiswa-mahasiswa yang datang ke Kanada Untuk menyelesaikan studi mereka Kanada itu memiliki stabilitas politik yang sangat bagus Dan itu sangat mendukung sistem pendidikan di sana Kemudian Kanada juga mendapatkan perdikat sebagai salah satu negara Dengan tingkat kedamaian yang tinggi dari Global Fish Index Dan Kanada juga mendapatkan predikat negara dengan tingkat perkembangan manusia yang tinggi dari PBB Dari Human Development Index dari PBB Dan di sana itu kualitas pendidikan betul-betul sangat diperhatikan Kualitas gurunya, kualitas pengajarannya, kualitas sarana dan prasarana sekolah yang ada di sana Dan yang ketiga adalah Korea Selatan Siapa sih sekarang yang tidak kenal Korea Selatan dengan K-popnya Dengan dramanya, dengan teknologinya Sekarang Korea Selatan menjadi salah satu negara maju di dunia Itu karena apa? Karena kualitas pendidikannya Di Korea itu memang pendidikan tidak gratis Bahkan sangat mahal ya Di sana biaya pendidikan itu sangat mahal Tetapi itu berbanding lurus dengan kualitas-kualitas yang mereka dapatkan Seperti itu Di sana itu aturannya sangat ketat Ada seragam sekolah seperti di sini, seperti di Indonesia Dan kualitas gurunya itu memang sangat diperhatikan di sana Kualitas sarana dan prasarana sekolah juga sangat diperhatikan Di sana itu siswa-siswa itu sudah mulai belajar dari jam 8 Kemudian berakhir seperti di Indonesia Sore sekitar jam-jam 4 atau jam 5 Kemudian mereka juga ada namanya kuliah malam Jadi kuliah malamnya itu biasanya dimulai dari jam 8 malam sampai jam 10 Setelah itu anak-anak biasanya di sana masih ada kursus atau les Jadi mereka sampai jam 11 atau jam 12 Jadi mereka itu kurang sekali tidurnya Seperti itu Tetapi itu berbanding lurus dengan kualitas dan output yang mereka dapatkan Seperti itu Negara dengan internet tercepat di dunia itu ada di Korea Selatan Ada di Korea Selatan Dan itu bisa diakses oleh anak-anak SMP, SD sampai high school dan kampus-kampus Seperti itu mereka menyediakan akses internet yang sangat cepat di sana Di Korea Selatan itu siswa terlibat dalam penilaian kualitas guru Jadi mereka dilibatkan untuk memberikan penilaian apakah guru ini good teacher or bad teacher Seperti itu Kemudian siswa-siswa juga banyak terlibat dalam penilaian terhadap cara-cara mengajar guru Kemudian sistem pendidikan, kualitas pendidikan, seperti itu Jadi kalau kan kita di sini kan tidak ada penilaian guru atau sekolah dari siswa Hanya dari pihak pemerintah atau dinas terkait Seperti itu Tapi di sana itu ada Dan itu sangat memicu terjadinya peningkatan kualitas sekolah Ataupun kualitas personal dari guru-guru tersebut Kemudian di sana itu orang tua sangat terlibat dalam sistem pendidikan Jadi bagian salah satu bagian utama dari pendidikan mereka itu adalah orang tua Jadi mereka orang tua itu juga mengontrol jalannya sistem pendidikan Tidak dalam artian yang mengontrol yang seperti apa Tapi mereka juga ikut terlibat berpartisipasi dalam mengawasi jalannya pendidikan di sana Jadi itu adalah salah satu kelebihan utama di sana Seperti itu Oke, sekian pembahasan kita Semoga kita bisa mencontoh dari negara-negara dengan kualitas pendidikan terbaik itu Sehingga sistem pendidikan kita di Indonesia itu berkembang lebih baik dari sekarang And jangan lupa di subscribe channel ini Like and share ke teman-temannya And comment di bawah ini Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati